Halo Sobat Era Digital, sebelum memulai video kali ini, bagi kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa juga untuk memberikan like pada video ini. Cara memilih modul ajar yang tepat menjadi kemampuan dasar bagi guru dalam membuat kelasnya menjadi kelas aktif inovatif, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan bahwa siswa juga membutuhkan dukungan kognitif selama pembelajarannya, salah satunya adalah modul yang dapat digunakan untuk pembelajaran siswa secara mandiri. Modul dikembangkan sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa, upaya peningkatan mutu pendidikan dengan peningkatan profesionalisme guru adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. dan mendigitalkan dunia pendidikan yang berpengaruh. Demi pembelajaran yang tersedia di internet berbagai dokumen, seperti gambar, video, dokumen elektronik dan modul elektronik, Nadi Makarim menegaskan bahwa guru memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat sulit namun mulia. Guru diberikan bertanggung jawab untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi atas dasar aturan datang dalam bentuk persiapan administrasi yang diperlukan yang diberikan oleh guru sehingga terbentuk konsep-konsep luhur apa yang guru harus lakukan dengan siswa tidak maksimum. Modul ajar merupakan bahasa RPP yang baru, namun isi modul ajar dan RPP berbeda secara signifikan. Beberapa sekolah telah menyusun program penyelenggaraan satuan pengajaran atau KOSP sebelum memulai pelajaran pertama, poin-poinnya dijumlahkan meliputi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Modul memiliki berbagai keunggulan, baik untuk kepentingan siswa maupun preferensi guru. Untuk siswa, modul yang berguna meliputi siswa memiliki kesempatan untuk mempraktekan pembelajaran secara mandiri. Pembelajaran menjadi lebih menyenangkan karena dapat dipelajari di luar kelas dan di luar jam sekolah. Memilih modul ajar yang tepat merupakan langkah penting dalam proses pembelajaran. Modul ajar yang baik dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik dan efektif. Berikut adalah beberapa langkah dan pertimbangan yang dapat membantu Anda dalam memilih modul ajar yang tepat. 1. Tentukan tujuan belajar Anda Pertama-tama, tentukan apa yang ingin Anda capai dengan modul ajar tersebut. Apakah Anda ingin mempelajari subjek tertentu, mengembangkan keterampilan khusus, atau mencapai tujuan belajar lainnya? Mengetahui tujuan Anda akan membantu Anda lebih fokus dalam mencari modul yang sesuai. 2. Identifikasi sumber-sumber reputasi Cari sumber-sumber yang memiliki reputasi baik dalam bidang yang Anda minati. Ini bisa meliputi buku teks, kursus online, tutorial video, atau sumber-sumber lainnya. Anda dapat menggunakan rekomendasi dari dosen, teman sekelas, atau sumber online seperti ulasan dan peringkat. 3. Pahami siswa Anda Pertimbangkan karakteristik siswa Anda, seperti tingkat usia, tingkat pemahaman, minat, dan gaya belajar mereka. Modul ajar yang cocok untuk siswa sekolah dasar mungkin tidak sesuai untuk siswa tingkat perguruan tinggi. 4. Tinjau isi modul Tinjau isi modul dengan cermat Bacalah ringkasan atau deskripsi yang disediakan untuk memahami apakah materi yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Pastikan modul tersebut mencakup topik yang ingin Anda pelajari dengan cukup mendalam. 5. Evaluasi kualitas modul Pertimbangkan kualitas modul ajar yang tersedia Berikut beberapa aspek yang harus dievaluasi. Konten, modul harus mencakup materi yang sesuai dan relevan dengan tujuan pembelajaran. Struktur, modul harus memiliki struktur yang jelas, dengan urutan yang logis dari materi. Aktivitas, pertimbangkan apakah modul tersebut menyertakan aktivitas atau latihan yang memungkinkan siswa untuk mengasimilasi informasi dengan lebih baik. Kelengkapan modul, pastikan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk pemahaman yang komprehensif. Kredibilitas, periksa apakah sumber modul tersebut kredibel dan diakui dalam bidangnya. 6. Perhatikan struktur dan metode pengajaran Perhatikan struktur modul ajar Bagaimana informasi disusun? Apakah ada bahan tambahan seperti latihan soal, studi kasus, atau proyek yang akan membantu Anda mempraktikan pemahaman Anda? Selain itu, pertimbangkan metode pengajaran yang digunakan, apakah sesuai dengan gaya belajar Anda? Sebelum melanjutkan pembahasan materi, Anda bisa mengikuti Instagram kita di BelajarEra.Digital untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru. Dapatkan informasi terbaru dari kita berupa jadwal di Kelat 32JP yang akan datang, serta juga informasi dan tips-tips menarik mengenai pembelajaran. Jadi tunggu apa lagi? Segera ikuti Instagram kita di BelajarEra.Digital Belajar asik bersama BelajarEraDigital 7. Pertimbangkan tingkat kesulitan Pastikan modul tersebut sesuai dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan Anda Modul yang terlalu mudah atau terlalu sulit mungkin tidak efektif Cobalah mencari modul yang sesuai dengan tingkat Anda saat ini, tetapi juga menantang Anda untuk tumbuh 8. Baca ulasan dan rekomendasi Mencari ulasan dan rekomendasi dari orang yang telah menggunakan modul tersebut dapat memberikan wawasan yang berharga. Anda dapat mencari ulasan di situs web, forum belajar online, atau platform sosial. 9. Tinjau biaya dan ketersediaan Pertimbangkan faktor biaya dan ketersediaan Apakah modul tersebut terjangkau sesuai dengan anggaran Anda? Apakah Anda dapat mengaksesnya dengan mudah, baik secara fisik maupun online? 10. Uji coba secara bebas Jika memungkinkan, coba uji modul tersebut secara bebas jika ada opsi percobaan atau demonstrasi. Ini dapat membantu Anda menilai apakah Anda merasa nyaman dengan metodenya dan memahami materi yang diajarkan. 11. Perbaiki modul secara berkala Modul ajar yang baik adalah yang dapat ditingkatkan secara berkala. Terima umpan balik dari siswa dan evaluasi sendiri untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian. 12. Pertimbangkan keandalan sumber Pastikan sumber modul ajar tersebut dapat dipercaya. Periksa apakah penulis atau pengajarnya memiliki kredibilitas dalam bidang tersebut. 13. Evaluasi progres belajar Anda Setelah Anda memilih modul ajar, evaluasi progres Anda secara berkala. Jika Anda merasa tidak mencapai tujuan Anda atau tidak memahami materi dengan baik, pertimbangkan untuk mencari sumber alternatif atau mencari bantuan tambahan. Ingatlah bahwa memilih modul ajar yang tepat adalah proses yang dapat memakan waktu. Penting untuk memilih dengan bijak agar Anda dapat memaksimalkan hasil belajar Anda. Selain itu, perlu diingat bahwa setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda, jadi pilihlah modul yang paling sesuai dengan gaya belajar Anda sendiri. Terima kasih telah menonton video Belajar Era Digital. Semoga bermanfaat serta menambah wawasan dan informasi Anda. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbarunya. Ikuti juga Instagram Belajar Era Digital di BelajarEra.Digital agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru. Terima kasih telah menonton!